Hai, welcome back di video kali ini Aku mau review salah satu produk Dari brand lokal Tapi kayaknya ini brand lokal sih Karena dia diproduksinya Dari Indonesia gitu, aku baca-baca Cuman kalo salah Mohon dikoreksi ya Nah, jadi brandnya itu adalah Hanasui Kalian tau kan, Hanasui produknya itu Bener-bener kayak harganya murah-murah Tapi bagus-bagus Termasuk lip cream yang lagi aku pake Ini salah satu lip cream favorit aku juga dari Hanasui So, langsung aja Jadi, kemarin itu Hanasui lagi ngeluarin Beberapa produk baru Yaitu Complection Ini cakep banget, ini ada 3 produk Yang aku beli Pertama ini ada Serum Cushion Dari namanya aja, Serum Cushion Kayaknya udah menarik banget Terus juga ini ada Perfect Chic Setting Powder Jadi ini semacam loose powder gitu Dan yang terakhir ini ada Perfect Chic Blast On Dan ini pake gini pada gemes-gemes banget So, langsung aja kita coba Dan kita review First impression aku gimana Tontonin video ini sampe selesai Jangan lupa like, share, and comment juga di bawah Oke, first aku mau kasih tau dulu ke kalian Kalo tipe kulit aku ini Tipe kulit yang kering Kering banget malah Dan ini aku udah pake skincare Ini kondisi kulit aku yang udah pake skincare So, yang pertama aku bakal cobain ini Hana Sui Serum Cushion Ini aku ambil shade yang Nomor 01, yang light Aku gak tau ini keterangan atau enggak Cuman aku takutnya oxidize Jadi aku ambil warna yang paling terang Pertama aku bakal bacain dulu Klaimnya dari produk si Serum Cushion Dari Hana Sui ini Yang pertama dia katanya Natural Dewy Finish Oke, jadi ini cocok banget ya Buat kulit kering kayak aku Terus juga dia Perfect Coverage Nah, ini aku belum tau Terus juga dia punya Triangel Pop Memang Triangel Pop tuh Tuh, kayak gini Jadi dia bisa kayak ngejangkau Di bawah mata Atau disela-sela Kayak hidung kayak gini Terus juga dia Cushion with serum ingredients Dan ini ada 4 shade Udah gitu dia juga Mengandung sodium Hyaluronate Dimana fungsinya itu Untuk menghindrasi Dan juga melembabkan kulit Dia juga mengandung niacinamide Untuk meratakan Warna kulit Terus juga dia mengandung vitamin E Yang fungsinya itu Untuk melembabkan Dan juga untuk meningkatkan Skin barrier kita Dan yang terakhir ini Mengandung ekstrak aloe vera Oke, ekstrak aloe vera itu Lebih ke untuk calming gitu Dan untuk melembabkan juga Tentunya Dia juga udah mengandung UVA dan UVB Jadi aman banget Untuk kalian Kalo misalkan dibawa keluar rumah Untuk kulit kalian Supaya gak kena sinap matahari Terus juga katanya Dia udah ada antioksidannya Oke, sekarang kita langsung coba aja Dari segi packagingnya Semuanya aku suka banget Kayak produk mahal Tapi ini aku beli Cuman Rp50.000 Kalian bisa search aja Di Shopee Karena bukan Shopee Namanya kalo misalkan Apa ya Produk-produk tuh gak ada Yang harganya Bersaing gitu ya Ini aku dapet Rp50.000 Nanti aku bakal Tulis aja linknya di bawah Dari segi packaging Warnanya peach Tulisannya rose gold Terus juga ini Pinggir-pinggirannya Rose gold Pub-nya tadi Triangel pub Terus ini Cushionnya Belum aku cobain sama sekali Kita fill dulu Ya Terus Kalian jangan lupa Udah ada kacanya Jangan lupa dibuka juga Si plastiknya Karena aku sering baca Di komenan-komenan Yang beli produk itu Kacanya borem Gitu Padahal itu belum di fill Gitu Oke sekarang kita langsung coba aja Jadi dia dalamnya tuh kayak gini Tuh Cushionnya tuh Jadi kayak ada tekstur-teksturnya gitu Tapi ini di officialnya Harganya Rp75.000 Oke Oke Jadi ini di kamera sih Kayak keputihan Tapi ini Color realnya Nggak begitu Keputihan Enak Di blendnya Terus juga ringan Nggak kerasa Ini ada nempel produk gitu Ini kalian bisa lihat Ada beberapa flag hitam Di kulit aku Yang Masih kelihatan Jadi ini Masih medium To coverage Jadi masih bisa di build up Nah ini yang udah aku pakein Ini Belum aku pakein Masih kelihatan ya Untuk flag-flag Ini masih bisa di build up Supaya lebih nge-cover Jadi kalian bisa pake dua layer Aman banget Rasanya nyaman Nggak bikin Kayak Apa ya Kerasa pake Complexion gitu Nggak Ini Bener-bener nggak kerasa Kayak pake apa-apa Terus Natural Dewy finish-nya Dapet ya Tuh Ini cocok banget sih Kalo di kulit yang kering Ini lumayan ada bekas jerawat Disini Kalo tayi lalat udah jelas Pasti nggak akan ke-cover ya Tuh Tapi kalo misalkan kalian punya Bekas jerawat yang merah-merah gitu Kayaknya Insya Allah bakal ke-cover Walaupun nggak ke-cover banget gitu Tapi ini oke sih Tuh Nah daerah yang Nah jerawatnya merah Lumayan ketutup Cuman yang ini flag hitam Nggak ya Nggak ketutup Masih kayak keliatan Gila 50 ribu doang cuy Oke ini finish-nya Kalo misalkan udah full Aku pakein ke seluruh wajah Bener-bener natural Dew finish-nya tuh Dapet banget Kayak Kesannya tuh kulit kita tuh Sehat banget gitu Tuh Padahal kulit aku tuh Tipe yang kering Lexi aja kalo misalkan aku salah Tapi katanya Memang dia punya Fabric sendiri Makanya harga-harga Produknya mereka tuh Merah Murah-murah banget gitu Serum aja tuh kayak 25 ribu Sekian harganya tuh Langsung lanjut ke Setting Setting powdernya Ini juga ada 4 shade Ada light Medium Terus natural Sama translucent Jadi kalo misalkan kalian Suka tipe-tipe loose powder Yang bisa Masuk ke semua warna kulit Nggak ada warnanya Kalian bisa pilih Translucent Cuman yang aku pilih Ini natural Lagi-lagi packagingnya Oke ya Tuh Harganya ini aku dapet Cuman 29 ribu Nanti aku bakal tulis linknya Di bawah Terus ini packagingnya tuh Yang kayak gini loh Yang kayak Pup sama Bedaknya tuh terpisah gitu loh Jadi kayak ada Tutupnya sendiri Kayak gini Gila 29 ribu doang cuy Ini Tuh Kayak Ini ada jaring-jaringnya gitu Ini bener-bener kayak produk Mahal Langsung aja Oke Oke Kayak langsung kilap-kilap Di Muka bekas Cushion Tadi itu langsung hilang gitu ya Ih gila Alus banget Ya gila kalian bisa liat Halus banget Dan kayak ngeblur Pori-pori Nah ini yang udah aku pakein Bedak Ini yang belum Langsung kayak Kilang duinya tuh hilang Kilang minyaknya tuh Tapi Si muka aku tuh masih keliatan kayak kenyal Plam gitu gak sih Moist gitu Ngerti kan Keblur gitu Ih bagus banget Sumpah Kalau aku senyum Bagian kayak Tulang pipi Terus pipi aku tuh kayak Kulitnya tuh sehat gitu Kayak lembab Moist gitu Bagus banget Ih cucok Sumpah kalian harus cobain sih Aku belum bacain Untuk si loose powdernya Katanya dia itu Natural coverage Oke Terus dia tahan lama Bisa menempel dengan baik Di kulit Sama dia Micro size powder Makanya hasilnya Kayak bener-bener Ngeblur Pori-pori itu Karena Dia micro size powder Jadi Kecil banget Butirannya Terus ini loose powder Udah mengandung UVA Sama UVB Dan Waterproof Oke Aku gak nyesel Sampai sejauh ini Sama dua produk Dari Hana Sui Kayak Bagus gitu Complexionnya Halus Flawless Oke Lanjut yang terakhir Ini ada Perfect Cheek Blast On Udah ada kacanya Size-nya mini Travel friendly banget Kalau dibawa kemana-mana Terus ini Kalian harus lihat Cagingnya Tuiin Udah ada Spongenya Jadi Ini tuh tipe-tipe Blast On Tau kan yang Kayak gini loh Nah Begini dipakenya Cuman ini udah Keluar belum nih Tapi Pake blush on Bener-bener harus Nah ini Dia ada Dua shade Ada warna pink Sama warna peach Ini yang aku pilih Yang peach Nomor 02 Kalian bisa lihat aja Sendiri Natural banget Warnanya Aku suka banget Sama warna-warna Kayak gini Ini cocok sih Dipake buat Kayak sehari-hari gitu Atau kalian yang Tipe-tipe Gak suka blush on Yang gonjreng Tapi Pengen pake blush on Yang keliatannya tuh Natural Terus Kayak Soft Gitu Nah ini Cuman kekurangannya Memang karena Aplikatornya Dia yang kayak di-dip-dip Kayak gini Buat aku orang yang Blush on banget Gitu Agak-agak Gemes gitu Kenapa Keluarnya kayak Sedikit gitu Tapi tenang aja Kalian bisa buka ini Terus kalian keluarin Dulu Blush on-nya sedikit Jadi dipakein Btw Kalian makanya Kalo misalkan warnanya Yang nomor 01 Harus hati-hati ya Karena Dia pigmented banget tuh Untuk blush on-nya Udah mentok segini aja Tuh Tadi udah aku cobain Pake agak banyakan Tetep warnanya tuh Agak soft kayak gini Tapi ini natural Dan warnanya cantik banget Aku suka banget Sumpah Harganya cuma Rp25.000 aja Dan ini tuh Packagingnya Udah ada sponge-nya Kalian Kayak tinggal Dap-dap-dap-dap doang Udah gitu Udah dapet kaca Dan ini tuh Mini ya Cuma segini Jadi ini travel friendly banget Aku juga recommended Jadi kayak Ya Allah Ini produk Bener-bener murah Tapi perlu kalian Garis bawahi Kalo misalkan Kalian cari referensi Atau tanya Cocok gak sih Di kulit yang berminyak Yang berjerawat Itu aku kurang tau Aku cuma review Di Tipe kulit yang kering Kayak aku Kayak gini Buat kalian Thank you Udah nonton video ini Sampai selesai Mudah-mudahan kalian suka Aku Review-nya berjalan aja Kalo misalkan ada kurang Atau Gimana-gimana Mohon maaf Itu aja First impression Percobaan Produk Hana Sui Yang terbaru ini Aku rekomendasi Buat kalian Yang punya tipe kulit Kayak aku Aku rekomend produk-produk ini Dan buat kalian Yang pengen beli produknya Bisa cek aja Description box Nanti aku tulis Link Shopee-nya Karena ini aku order Di Shopee So segitu dulu Video kali ini Sampai ketemu Di video selanjutnya Di reviewan selanjutnya Kalo misalkan kalian ada Request-request Kalian boleh tulis aja Di kolom komen Di bawah Oke So thank you Sekali lagi Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye By the way Ini aku gak Ngeberesin makeup aku Gapapa-apa Oke Oke selamat menikmati